Yang ini penting untuk dibahas, bukannya turun, harga beras malah semakin naik. Di Semarang, Jawa Tengah, harga beras medium tembus Rp13.500 per kilogram. Bukannya turun, harga beras malah makin naik. Di pasar Simongan, Semarang, Jawa Tengah, harga beras medium yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram, kini menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara beras kualitas premium kini menjadi Rp15.500 per kilogram dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Kenaikan beras sudah terjadi sejak dua pekan terakhir karena stok beras dari distributor mulai menipis dampak musim kemarau. Ibu-ibu di Sidoarjo, Jawa Timur juga ikut panik harga beras juga naik. Di pasar larangan, harga beras medium kini menjadi Rp13.000 per kilogramnya, selisih Rp1.000 dengan harga beras premium yang menyentuh angka Rp14.000 per kilogram. Naiknya harga gabah di tingkat produksi disinyalir menjadi salah satu penyebab tingginya harga beras di pasaran. Sementara itu di Purworejo, Jawa Tengah, kenaikan harga beras tingkat penggilingan mengalami kenaikan yang signifikan. Beras jenis medium yang sebelumnya kisaran Rp10.500, kini menyentuh angka Rp12.000 per kilogramnya. Untuk beras jenis premium menjadi Rp12.800 per kilogram. Pemilik penggilingan mengaku mengalami kesulitan penjualan karena harga yang ditawarkan di pasaran lebih mahal. Tim Liputnaman CTV melaporkan.